Halo selamat sore teman-teman semua berjumpa lagi dengan channel kebun aromidah ya channel yang membahas tanam nanam tanam apa saja ya teman-teman semua ya terima kasih buat teman-teman semua yang masih mendukung channel ini dan yang baru berkunjung silahkan barangkali ada manfaat di channel ini silahkan di like subscribe dan di komen ya oke untuk channel maksudnya untuk konten kali ini saya ajak teman-teman untuk mengetahui perbedaan antara pohon hunji sama lengkuas ya teman-teman jadi sekilas untuk pohon hunji atau kecombrang itu hampir kelihatan sama tapi tidak sama ya seperti itu mari kita lihat aja langsung oke teman-teman ini pohon hunji ya teman-teman hunji atau kecombrang ini posisinya daunnya seperti ini masalahnya disini panas jadi seperti ini sampai terbakar ya Hai ciri-cirinya seperti ini jadi ini pohon kecombrang nanti biasanya ada bunganya bunganya Hai seperti pentul gitu ya warna merah tapi ini belum berbunga cuma ini saya kasih tahu aja ciri-ciri bunga apa daunnya seperti ini ya Hai ya ini saya tanem di polybag sampai tembus tanah ya jadi Hai dan manfaatnya banyak sekali teman-teman jadi untuk pohon kecombrang sendiri nanti itu wangi banget ya di biasanya untuk campuran masakan ya untuk rujak biasanya ini dipotong-potong kecil-kecil ini dicampur 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 sama sayuran yang untuk dirujak itu nanti ada bau khas ciri khas ya wangi ada juga disini nasi Megono yang kalungan itu ya nasi Megono kadang-kadang di juga campuri sama ini Hai ini Hai apa parutan kelapanya dicampurin sama ini kunci-kunci atau kecombrang nanti Jawa namanya kecombrang kalau orang Jawa Barat bilangnya hongce ini pol-papo jadi seperti ininya rumpun ya berumpun ya jadi ada dulu kisah ya maksudnya bukan kisah pengalaman saya pribadi ada bapak-bapak Hai kesini dia linga 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 tanya ya jadi Hai taunya ini tidak tahu ini apa itulah Hai pohonnya jadi dia tanya Hai ini pohon apa Mas ya Hai udah bilang aja pohon kecombrang dia minta untuk minta untuk obat katanya untuk obat untuk anaknya yang panas ya demam katanya ini fungsinya juga seperti itu Hai jadi dia ambil batangnya saya kasih batangnya dikatanya mau diprek airnya di minumkan sama anak kecil yang demam seperti itu awal mulanya dia tidak tahu ya teman jadi awal mulanya itu dia mau ambil lengkuas yang saya tanam di depan juga Mari kita lihat ini temennya ini lengkuas ya temen ini lengkuas hampir sama ya sama kecombrang ya daunnya ya ini daun kecombrang yang saya ambil tadi Hai dan ini lengkuas hampir sama ya ya hampir sama cuman ya kalau berumpun seperti ini beda ya kelihatan bedanya yang yang tadi jarang-jarang jarang-jarang apa itulah agak halus kan beda ini agak halus ya kalau ini tidak untuk lengkuas sendiri tidak ya hijau seperti ini kemarin itu bapak-bapak itu kesini itu ambil mau ambil ini untuk apa Pak saya tanya seperti itu untuk ini kecombrangnya masih bukan yang ini lengkuas saya bilang seperti itu ya tadi kecombrang yang kecombrang itu sana seperti itu ya jadi ini memang saya tanam di depan rumah ya pinggir jalan tepatnya ya pinggir jalan jadi bisa dimanfaatin oleh yang tahu ya jadi kesini ini juga berbunga temen kalau lengkuas ya temen ini bunganya ini bekasih bunga ini bunganya seperti ini lengkuas rumpunya hampir sama ya berumpun seperti ini sama seperti kecombrang cuma bukan kecombrang yang ini jadi ini lengkuas lengkuas untuk masak juga bisa ya banyak manfaatnya Hai seperti itu teman-teman semuanya semoga menginspirasi buat teman-teman semuanya untuk mulai tanam-teman tanam tanam apa saja ini saya sekedar berbagi saja berbagi share ya tentang perbedaan antara Hai pohon Hai rumpun lengkuas dan Hai kecombrang atau kunci ya seperti itu Hai ya ini tingginya tinggi tinggi-tinggi juga cuma ya beda ini mengkilap kalau ini ya kalau kunci mengkilap ini kunci ya saya ambil dari yang pertama kunci mengkilap daunnya yang muda ya ini yang untuk Hai untuk yang muda Hai lengkuas seperti ini tidak mengkilap ya perbedaannya kan jauh Hai ini yang muda lengkuas muda ya Hai ini kunci Hai seperti itu Hai Oke terima kasih banyak buat teman-teman semua yang stay tune di channel ini terima kasih ya sudah menyaksikan videonya sampai selesai Hai dan Hai intinya mari kita menanam teman Hai tanah menanam apa saja yang bermanfaat buat Hai semuanya buat Hai sekitar dan buat teman-teman kita yang memanfaatkan Hai atau mungkin perlu ya Hai apa yang kita tanam seperti itu Hai dan jangan lupa berbahagia Mari kita hijaukan bumi Indonesia Hai alam kita alam Indonesia biar hijau Hai dan bervariasi tanaman Hai sekaligus melestarikan tanaman-tanaman tanaman yang hampir punah kalau ada ya Hai seperti itu Hai masalahnya Hai tanaman-tanaman yang jadil kadang-kadang tidak di lestarikan kadang-kadang Hai punah ya seperti itu Hai oke terima kasih teman-teman semua Hai 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 dan jangan lupa like subscribe dan dikomendia ya terima kasih banyak Hai 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 selamat menikmati